Ilmu ini adalah ilmu yang agung Menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar Iman bisa bertambah Meningkatnya ilman bertambah baiknya seseorang Mutiara Hikmah Orang sekelas al-zahabi rahimahullah Yang orangnya itu sebenarnya sudah disenangi sama banyak orang Sudah disenangi sama banyak orang Yang kitab-kitabnya subhanallah Membuat Ulama-ulama yang lain itu iri Antum tahu salah satu doanya bunah hajar Itu sampai doanya itu aneh Salah satu diantara doa beliau itu Ya Allah berikanlah aku ilmu kaya ilmu ya zahabi Makanya Antum jangan heran Kalau banyak kitabnya Ibnu Hajar itu duplikatnya kitabnya Zahabi Banyak kitabnya Ibnu Hajar itu duplikatnya Duplikat bahasanya gak enak men Itu Apa ya Kubahan Eh kubahan lagi Semua lah sepuking guna kira-kira Mirip-mirip dengan kitabnya Zahabi Alimam zahabi punya Tathhibut Tahzib Eliseева punya tahzibut Tahzib Imam Zahabi punya Mizanli Iqtidal Ibu Nahajar punya Lisanul Mizan Yuk Ini digabungkan Lisan Mizanul Iqtidal Ya memang Lisanul mizannya bunuh hajar Itu gubahan dari mizanul iqtidalnya Zahabi Jadi tahrib-tahribnya bunuh hajar Itu gubahan dari Tahrib-tahribnya adzahabi Kalau mau jujur Kalau mau jujur Orang sekelas itu Masih bingung menghadapi Nawawi Beliau dalam siar alamin nubala Beliau dalam siar alamin nubala Itu-itu Tadkala menceritakan tentang Nawawi rahimahallahu ta'ala Itu sampai ngomong Jadi Ya laytani a'lamu ya abayahya Mada bayna kawabayna Allah Jadi Duh ya abayahya Siapa bu Yahya? Duh ya abayahya Seandainya aku tahu Apa sih rahasia antara kamu dengan Allah Hatta Hatta Ja'alallahu Lakal Kubula Fil'art Sehingga Allah menjadikan kamu itu Diterima oleh semua kalangan Di muka bumi Kitab-kita Menyanawawi ya Kauan itu ajaib Mampu Nembus Semua kalangan Mau saudara-saudara kita Nahziin Belajarnya Arba'in nawawi Mau Muhammadiyah Arba'in nawawi Mau orang sufi Arba'in nawawi Wahabi Arba'in nawawi Hiran beliau itu Nanti melihat Kalau imam Bunda Tehmiyah Rahimah Allah Di kalangan Wahabi Dibuji-buji Di kalangan Sufi Dicalah Dicacimaki Apalagi Bunda Abdullah Rahimah Allah Al-imam Shaykhul Islam Zakaria Al-Angsari Zakaria Al-Angsari Yang berlebel Shaykhul Islam Di dalam Fikih Syafi'iyah Kalau di kalangan Fikih Syafi'iyah Kalau sudah Mendengar Nama beliau Itu Sangat kondang Tapi Kalau sudah Lintas Madhab Kemadhab Maliki Nama beliau Tidak pernah Disebut Bahkan Mungkin Gak dikenal Sekelas Kalau Antum Tidak pernah Nenal Nama Khalil Khalil itu Kak koncol Al-imam Al-khalil Itu Kalau dalam Fikih'i'iyah Tapi Sudah Lintas Madhab Nama itu Tidak Kesebut Sama Sekali Dan Rata-rata Ulama itu Semacam itu Makanya Al-imam Madhab itu Sampai heran Kepada Apa sih hubungan kamu dengan Allah itu apa Kalau nulis kitab Semua orang bisa nulis kitab Kalau nganjar semua orang bisa nganjar Kalau berbuat Semua orang bisa berbuat Tapi kenapa kok yang terjadi itu begitu Kita melihat ya khuan Arba'in nawawi Riyadus solihin Riyad yini asolihin Dan kitab-kitab yang lain Itu nembus segalanya Nembus semua kalangan Lintas negara, lintas organisasi Lintas partai, lintas bendera Lintas seragam Dan itu yang perlu Menjadi catatan para Tulabul ilm Dan para asatidah Yini pegang ucapannya Malik rahimahullah Pegang ucapannya Imam Malik Rahimahullah ta'ala Makanalillahi ba'aq Yang untuk Allah Itulah yang akan kekal Jadi maka Nalillahi ba'aqin Yang dilakukan untuk Allah Maka itu yang akan kekal Ada pun yang dilakukan untuk semua Untuk yang lain Yakinlah itu hanya jufa Itu hanya buih di lautan Yang nampak sekejap Kemudian Dia akan lenyap tanpa bekas Dia itu hanya akan nampak sekejap Ya nampak sekejap Dia atas lautan Nampak Tapi satu detik kemudian Diterjang badai Diterjang ombak Kemudian hilang tanpa bekas Perbaiki ya akhwan Hubungan hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Perbaiki Hubungan hati Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Perbaiki hubungan batin Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yakin ya akhwan Barang siapa yang membraiki hatinya dengan Allah Maka Allah Aku membraiki hubungan dia Dengan Sama Subhanahu wa ta'ala